Ginjal adalah salah satu organ vital tubuh kita. Fungsi ginjal adalah sebagai berikut. Mengatur kadar cairan tubuh. Menyaring limbah dan racun dari darah lalu membuangnya melalui urin. Melepaskan hormon yang mengatur tekanan darah. Mengaktifkan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Melepaskan hormon yang mengatur produksi sel darah merah. Menjaga keseimbangan mineral darah seperti natrium, fosfor, dan kalium. Menjaga keseimbangan asam basah. Setiap orang memiliki dua ginjal, masing-masing seukuran kepalan tangan, terletak di kedua sisi tulang belakang di tingkat paling bawah dari tulang rusuk. Setiap ginjal mengandung hingga 1 juta unit fungsional yang disebut nephron. Nephron terdiri dari unit penyaringan pembuluh darah kecil yang disebut glomerulus yang melekat pada tubulus. Ketika darah memasuki glomerulus, darah disaring dan cairan yang tersisa kemudian melewati tubulus. Di dalam tubulus, bahan kimia dan air ditambahkan atau dikeluarkan dari cairan yang disaring ini, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Produk akhirnya adalah urin yang kita keluarkan. Ginjal melakukan tugasnya untuk mempertahankan hidup, menyaring dan mengembalikan kealiran darah sekitar 200 liter cairan setiap 24 jam. Sekitar 2 liter dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin, dan sekitar 198 liter diserap kembali. Urin akan dikeluarkan dari tubuh setelah disimpan di kandung kemih selama 1 hingga 8 jam. Ginjal akan mengalami penurunan, bahkan kehilangan fungsi saat mengalami kerusakan. Keadaan ini disebut penyakit ginjal kronik. Pasien dikatakan mengalami penyakit ginjal kronik apabila terjadi abnormalitas pada struktural atau fungsional ginjal, setidaknya dalam 3 bulan atau lebih. Penyakit ginjal kronik bisa mengenai siapa saja. Penyakit ginjal kronik tidak terjadi dalam semalam, tetapi perlahan-lahan. Oleh sebab itu, pasien dengan penyakit ginjal kronik tahap awal tidak akan merasakan apa-apa. Gejala baru muncul atau dirasakan saat kerusakan ginjal sudah begitu parah dan sebagian besar fungsi ginjal telah hilang. Ada 5 stadium penyakit ginjal kronik. Stadium ini ditentukan oleh level fungsi ginjal. Level fungsi ginjal diukur dengan tes yang disebut Glomerular Filtration Rate, GFR, atau laju filtrasi glomerulus. Stadium 1, GFR 90 atau di atasnya, berarti kerusakan ginjal dengan fungsi ginjal normal. Stadium 2, GFR 60-89, berarti kerusakan ginjal dengan kehilangan fungsi ginjal ringan. Stadium 3, GFR 30-59, berarti kehilangan fungsi ginjal sedang. Stadium 4, GFR 15-29, berarti kehilangan fungsi ginjal berat. Stadium 5, GFR kurang dari 15, berarti telah terjadi gagal ginjal. Berikut ini adalah beberapa penyebab kerusakan ginjal yang paling umum. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyebab paling banyak penyakit ginjal kronik. Diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit kronik di mana tubuh tidak bisa mengontrol kadar gula darah. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak filter ginjal atau glomerulus. Ketika glomerulus rusak, protein albumin yang ada di dalam darah yang melewati filter ginjal akan lolos dan keluar melalui urin. Itulah mengapa bila ditemukan albumin dalam urin menandakan telah terjadi kerusakan pada ginjal. Apabila pasien diabetes mampu mengontrol gula darahnya dengan baik, maka potensi kerusakan ginjal dapat diturunkan. Yang kedua adalah hipertensi. Diabetes dan hipertensi merupakan dua penyebab utama dari penyakit ginjal kronik. Seperti kadar gula yang tinggi pada pasien diabetes, tekanan darah tinggi juga dapat merusak filter ginjal. Adanya protein dalam urin juga dapat terjadi pada pasien dengan hipertensi yang menandakan telah terjadi kerusakan pada ginjalnya. Yang ketiga adalah glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah kelompok penyakit berupa peradangan dan kerusakan pada filter ginjal. Selanjutnya adalah penyakit ginjal polikistik. Penyakit ginjal polikistik adalah penyakit bawaan yang mengenai ginjal, berupa adanya pertumbuhan kista pada ginjal. Kista yang muncul ini jumlahnya multiple dan memenuhi jaringan normal ginjal sehingga merusak struktur dan fungsi ginjal. Kemudian penyebab penyakit ginjal lainnya adalah kelainan bawaan pada ginjal atau saluran kemi. Ini berupa kesalahan dalam pembentukan atau malformasi yang terjadi sebelum lahir. Misalnya penyempitan saluran ureter yang menghambat aliran keluar urin normal. Hal ini menyebabkan aliran balik ke ginjal yang menimbulkan kerusakan pada ginjal. Penyebab penyakit ginjal kronik selanjutnya adalah lupus nefritis. Lupus nefritis merupakan salah satu bentuk penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah penyakit yang timbul akibat sistem imun tubuh berbalik menyerang diri sendiri. Lupus nefritis biasanya menyerang dan merusak filter ginjal. Penyakit ginjal kronik juga bisa disebabkan obstruksi atau sumbatan. Yang paling sering menimbulkan obstruksi adalah batu ginjal dan tumor. Demikian juga pembesaran prostat pada laki-laki. Selain itu, penyakit ginjal kronik juga disebabkan akibat adanya infeksi saluran kemih berulang dan pemakaian obat peredanya ri jangka panjang tanpa rekomendasi dan arahan dari dokter. Sebenarnya masih banyak penyebab penyakit ginjal kronik yang dilaporkan seperti merokok, obesitas, trauma, dan terpapar bahan-bahan kimia seperti timah, merkuri, dan berbagai macam racun. Tanda dan gejala penyakit ginjal kronik seringkali mirip dengan tanda dan gejala penyakit lain. Berikut ini 10 tanda dan gejala penyakit ginjal kronik yang perlu Anda ketahui. Menjadi mudah lelah, kurang berenergi, atau sulit berkonsentrasi. Menjadi sulit tidur. Kulit menjadi kering dan gatal. Keinginan untuk buang air kecil lebih sering terutama di malam hari. Urin berwarna pink atau merah karena mengandung darah. Urin berbusa karena mengandung protein. Pembengkakan kelopak mata yang menetap. Pembengkakan kaki yang menetap. Tidak ada nafsu makan. Dan sering mengalami keram otot. Kebanyakan orang yang mengalami penyakit ginjal tahap awal tidak memiliki gejala. Pada saat gejala muncul, penyakit ginjal mungkin sudah lanjut. Oleh karena itulah pentingnya melakukan screening atau pemeriksaan awal pada pasien yang memiliki risiko untuk terkena penyakit ginjal kronik. Pasien-pasien dengan risiko penyakit ginjal kronik berupa diabetes, hipertensi, memiliki riwayat keluarga yang mengalami gagal ginjal, usia di atas 60 tahun, dan obesitas, bisa melakukan dua tes sederhana ini. Yang pertama adalah pemeriksaan kreatinin darah. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian akan digunakan untuk menentukan glomerular filtration rate, GFR, yang merepresentasikan fungsi ginjal. Yang kedua adalah pemeriksaan protein urin. Tes ini untuk melihat apakah terdapat protein albumin pada urin. Adanya protein dalam urin dalam jumlah tertentu menunjukkan adanya kerusakan pada ginjal. Bagaimanakah pengobatan penyakit ginjal kronik? Fakta yang sulit diterima oleh semua orang adalah, penyakit ginjal kronik tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Oleh karena itu, deteksi dini dan perawatan lebih awal sangat krusial. Pilihan perawatan bergantung pada stadium penyakit ginjal dan penyakit lain yang dimiliki. Tujuan dari perawatan adalah untuk memperlambat progres penyakit ginjal dan mencegahnya memburuk ke arah gagal ginjal. Taukah Anda, banyak pasien dengan penyakit ginjal kronik meninggal karena penyakit jantung sebelum mereka mengalami gagal ginjal? Hal ini terjadi karena penyakit ginjal menyebabkan masalah pada jantung dan pembuluh darah. Apabila penyakit ginjal tidak diobati, pasien akan mengalami hal-hal berikut ini. Terjadi kenaikan tekanan darah atau hipertensi pada pasien yang sebelumnya normal atau memburuknya hipertensi yang sudah ada. Penyakit jantung dan pembuluh darah Anemia Gangguan mineral dan tulang Gagal ginjal yang membuat pasien membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal dan masalah kesehatan lainnya. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk melindungi ginjal Anda? Berikut hal-hal yang perlu Anda lakukan. Kontrol gula darah Anda Kontrol tekanan darah Anda Lakukan olahraga secara rutin Menerapkan pola hidup sehat Tidak merokok Kurangi asupan garam dan lemak Kurangi berat badan jika mengalami obesitas Jangan minum alkohol Jangan minum obat tanpa rekomendasi dan pengawasan dokter Jika Anda memiliki faktor risiko Mintalah dokter melakukan dua tes sederhana yang telah dijelaskan di atas untuk mengetahui kesehatan ginjal Anda Jangan minum obat tanpa rekomendasi Boeing Jangan minum obat tanpa rekomendasi dan pengawasan berkomendasi dari stomach